bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning my friends buenos dias for you there who already want to sleep on this very night selamat malam buat temen temen di belahan dunia lainnya ya yang mungkin sudah pada siap siap mau tidur ini bisa dibilang ini adalah video pengantar tidur i have this species of rinkolelia digbiana jadi ini adalah sejenis catelea species dengan genus tertentu yang bernama rinkolelia atau kalau temen temen bilang digbiana aja boleh gak? atau catelea digbiana ya boleh ya and you can see that it can be easily recognized by its free lilith jadi dia gampang sekali dikenali dari bulu bulu yang ada di bagian labelum dari bunganya guys i have two plants in bloom right now dan juga di kebun sebenernya masih ada beberapa pot lagi yang sedang kenop guys sedang musimnya ya ternyata it's the season for this rinkolelia digbiana and it's a curing in guatemala, belis, honduras, mexico sampai ke costa rica ya merupakan spesies dari negara sana amerika selatan ya aduh aduh ini kalau gak dipegang potnya goyang-goyang guys helikopter mungkin kaget aja ya oke guys i'm gonna try to show you how big it is the flower is ini dia ya ukuran bunganya sebenernya rentangnya itu besar guys it has a large flower you can see but it's having a kind of slim sepals and petals jadi karena permukaan sepal petal nya itu ramping ya jadi seperti membengkok ke belakang bending backwards jadi keliatan slimmer ya sebenernya dia berukuran sangat besar ya perbandingan nama atau lapak tangan saya and also the labulum is very big and also with this frilly lips with this hairy lips jadi banyak sekali rambut-rambut di permukaan labulumnya yang besar guys dan juga kinda long ya panjang like a tongue jadi seperti lidah yang berbulu aduh serem banget ya kalau lidah berbulu it also has a very nice sunset it reminds me of citrus or lemon especially during the night afternoon time until night time jadi wanginya itu guys baru kerasa setelah sore sampai malam hari dari pagi tadi saya coba bau-bau ini nih i try to snip from the early morning but still cannot find the citrus scent yet so apparently it will start from the afternoon time ya ternyata baru mulai setelah sore hari guys ok now let's see the plant it is having a long leaf lumayan panjang ya daunnya dan juga bulbnya itu juga lumayan panjang hampir satu jengkau saya lah bisa dibilang ya ini dia guys yang pohon satunya and i love to use this plastik basket with many holes karena it will easily make the media inside is easy to dry ya gampang sekali untuk membuat media di dalamnya itu cepat kering gitu guys makanya saya seneng memakai media atau pot plastik yang bolong-bolong ini ya medianya kayaknya lebih baik arang aja because this is a species and it's a little bit fussy lumayan rewel dia ya so i don't think that you can use whole amount of sphagnum moss because it will get easily rot karena dia akan gampang sekali busuknya jadi mending pakai media yang poros aja seperti arang, hidrotone atau mau misalnya pakai kulit pinus silahkan ya and it loves to have this fertilizer this is tea bag but already broken ya already ruined and i also put slow release fertilizer jadi ternyata dia doyan makan pupuk guys ada 2 macam pupuk yang saya kasih pupuk slow release sama pupuk kantong teh ternyata gampang berbunga ya gitu guys ok you can see the flower once again ini dia pohonnya guys sekali lagi ya ini berbarengan yang ini lebih kelihatan ya label loomnya bisa dilihat it has this pale green color warnanya itu hijau pucat dan cantik banget ya nanti akan saya coba kawin silang aja karena kalau selfie kayaknya bosen ya i will try to make a cross of it because i love to have the result with this frilly lip also ya ok guys ini helikopter udah mau mendekat lagi kayaknya udah selesai dulu videonya hope you enjoy it and bye 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 bye